Silahkan pelajari kitab itu semuanya Karena kitab itu adalah semuanya akan membawa Kepada pemeluknya untuk bagaimana riba Untuk bagaimana menemukan delegasi dalam dirinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang dimulakan oleh Allah Kami mendoakan para sahabat semuanya Senantiasa Allah limpahkan rezeki Dan pastinya sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat Sahabat yang dimulakan oleh Allah Pada bulan ini kita memasuki bulan Dilahirkannya Kangjeng Nabi Muhammad SAW Dalam bulan ini ada sebuah hikmah yang besar Yang senantiasa diperingati oleh seluruh umat manusia Dalam hal ini adalah umat muslimin Hikmah apa yang terbesar yang bisa kita petik Di hari kelahirannya Muhammad SAW Hikmah yang paling utama menurut kami Sesuai kami Kajian daripada kita Futuhat Makiah Karya besar daripada Sehul Agung Ibn Al-Arabi Yang pertama adalah Bagaimana setiap diri kita ini Bisa melahirkan Rasul dalam diri Bisa melahirkan bagaimana Muhammad Yang telah Allah utus Kedalam setiap diri manusia Muhammad yang telahir di Mekah itu adalah Merupakan pilot proyek terbesar Di muka bumi ini Yang Allah buat Tentu Muhammad yang telahir di Mekah ini adalah Bukan untuk Masyarakat muslim saja Melainkan untuk pelbagai masyarakat Tanpa terkecuali Kenapa demikian Karena Allah Sang pemilik skenario hidup ini Ingin memberikan sebuah contoh Sebuah pedoman Yang pedoman itu adalah Bisa dipahami langsung oleh masyarakat Karena tidak mungkin Allah mengutus mahluknya Yang mahluk itu tidak dikenal Oleh masyarakat di sekitarnya Maka secara logis Allah akan mengutus Utusannya itu adalah Menyampaikan pedoman dalam hidup ini adalah Masyarakat Yang ada di sekitarnya Dalam hal ini adalah Seseorang Yang hidup Di masyarakat sekiranya Demikian juga Muhammad Yang telahir di Mekah ini adalah bukan Karena secara kebetulan Lahir di Mekah Tapi adalah sebuah Sekinur yang besar Kenapa Muhammad Lahir di Mekah Namun itu semuanya Telah banyak diterangkan oleh Para guru-guru Maupun sahabat-sahabat yang lain Yang terpenting Dalam pertemuan ini adalah Bagaimana kita Reborn Bagaimana kita Terlahir kembali Diri kita ini Semoga dengan Momen yang Besar ini Yang mulia Setiap diri kita ini Kami tekankan Bagaimana melahirkan Manusia yang terpuji Di dalam diri Bukanlah melahirkan Halus Ada sosok yang dari luar Masuk ke dalam Tapi melahirkan Itulah merupakan Sosok yang dari dalam Keluar Bagaimana kita bisa Menciptakan Sebuah energi yang besar Yang energi terbesar itu Adalah bisa memandu Bisa memahami Perjalanan hidup Sesuai dengan Pedoman yang telah Allah tulis Karena terjadi Sebuah fenomena yang besar Pada Waktu sekarang ini Terutama dengan Setelah bermunculannya Teknologi dalam Hal ini Media sosial Banyak yang menjelaskan Tentang pentingnya Bagaimana menciptakan Sebuah energi yang besar Di dalam diri manusia Nah padahal Allah telah Memberi contoh Bahwa energi yang terbesar Energi yang sangat mulia Itu adalah Bagaimana seseorang Bisa melahirkan Yaitu Utusannya Bagaimana seseorang Bisa melahirkan Pedomannya Bagaimana seseorang Bisa melahirkan Napigasi dari dalam diri Yang mana kalau kita Telah melahirkan Napigasi itu Atau pedoman Yang dalam bahasa Al-Quran Disebut dengan Telah datang Rasul dari dirimu Telah datang Seorang delegasi Dari dalam dirimu Tugas delegasi itu Adalah yang pertama Memberikan kabar Gembira Dan yang kedua Adalah memberi Peringatan Fungsi delegasi ini Yang dua Penting ini Yaitu memberi Kabar bahagia Gembira Dan yang kedua Adalah peringatan Tentu adalah Yang dalam Bahasa Motivasi dalam Bahasa umum Sebuah energi Tentang Positif Yang positifnya Itulah senantiasa Memberikan perjalanan Yang harus dijalankan Oleh setiap manusia itu Kedepannya Dan yang kedua Energi tersebut Adalah Senantiasa Mengingatkan Manakala manusia Itu adalah Lalai Dalam manakala manusia ini Adalah lupa Yang seharusnya Berjalan sesuai Dengan realm Maka sahabat semuanya Di bulan yang mulia ini Tidaklah dijadikan Sebuah momen Yang terbesar Untuk bagaimana Kita bisa Meintropeksi diri Sejauh mana Perjalanan yang kita Jalankan pada hari ini Dan kita evaluasi Dan evaluasi ini Tentunya harus Berdasarkan kepada Sebuah pedoman yang terbesar Yaitu dalam hal ini Pedoman yang telah Dijalankan Turun-temurun Dari orang-orang tua kita Dalam hal ini Adalah pedoman Yang telah tertulis Dalam sebuah Sebuah Guide kehidupan Yaitu Bernama Al-Quran Begitu juga Para sahabat yang lain Yang beragamakan Kristiani Mereka memiliki Sebuah pedoman Yaitu Al-Kitab Begitu juga Orang-orang Agama yang lain Memiliki kitab Silahkan pelajari Kitab itu semuanya Karena kitab itu adalah Semuanya akan membawa Kepada pemeluknya Untuk bagaimana riba Untuk bagaimana menemukan Delegasi dalam dirinya Yang kemudian Delegasi itu Dijadikan sebuah navigasi Dalam kita Berjalan Di perjalanan dunia Hikmah yang kedua Para sahabat Yang dimulakan Al-Allah Di bulan Ramadhan Di bulan Maulid ini adalah Bagaimana kita Menjadikan Kelahiran Delegasi ini Bukan pada Setiap bulan Maulid saja Bulan Maulid ini adalah Kalau kita Analogikan Adalah Sebuah Waktu Untuk memberikan Peringatan Kepada kita Bahwa kita ini Adalah bagaimana Senantiasa melahirkan Delegasi Dalam setiap saat Tidak terikat Dengan waktu Tidak terikat Dengan tempat Bahkan tidak terikat Lagi Dengan baju-baju Daripada baju agama Baju etnis Apapun Kita terbatasi Dengan letak geografis Nah semoga Poin yang kedua ini adalah Kita memiliki Sebuah kesadaran Kita memiliki Sebuah keinginan Yang besar Bagaimana Bahwa Setiap harinya Setiap saatnya Delegasi itu Senantiasa hidup Di dalam diri Senantiasa kita Senantiasa mendukung Pendoman itu Dalam hal ini Adalah senantiasa Kita kembali Kepada hati Karena hati Tidak Pernah membohongi Hati selalu Membimbing Manusianya Orangnya tersebut Kepada jalan Yang memang Telah sesuai Dengan skenario hidup Sebagaimana Ada sebuah kalimah Yang disampaikan Dalam Munajat Takdis Ketika beliau Sampai Kepada Koba Kosaini Beliau menitakan Munajat Apa yang beliau Ucapkan Bahwa Allah Telah Menentukan Perjalanan ini Allah telah Mengujudkan Diri ini Adalah Sesuai Dengan Rencananya Tentu Dengan Sesuai Rencananya Ini Adalah Jarang Dan Bahkan Tidak Mau Orang Untuk Memahami Apakah Benar Kita Terlahir Ini Sesuai Dengan Rencananya Karena Kalau Adalah Sebuah Keyakinan Yang Paripurna Bahwa Setiap Diri Kita Ini Telah Ada Skrip Kehidupannya Maka Kita Senantiasa Berpikir Akan Selalu Dalam Real Loh Kenapa Kami Bisa Mengatakan Bahwa Jarang Sekali Orang Memahami Bahkan Mau Menyadari Bahwa Dirinya Telah Ada Skrip Kehidupan Contohnya Adalah Kita Senantiasa Terganggu Dalam Menjalani Hidup Dengan Perjalanan Masa Lalu Bahkan Kita Bahkan Kita Juga Banyak Terganggu Dengan Harapan Yang Kedepan Yang Mana Masa Depan Kita Ini Kita Belum Tahu Tapi Yang Terpenting Dan Ini Yang Jarang Oleh Sadari Bahwa Kita Ini Tidak Pernah Berpikir Nah Kita Ini Tidak Pernah Berpikir Present Yang Terpenting Itu Bagaimana Kita Memahami Menyadari Yang Hari Ini Aja Artinya Yang Ada Di Depan Pelupuk Mata Yang Waktu Ini Sedang Kita Jalani Nah Dengan Pakai Konsep Demikian Maka Lambat Laun Kita Akan Memahami Mana Di Hidup Kita Ini Adalah Ada Skrip Dan Kita Berjalan Adalah Sesuai Dengan Skrip Karena Kami Yakin Dengan Konsep Ini Sahabat Semuanya Akan Mendapatkan Yang Pertama Kenyamanan Yang Kedua Adalah Ketenangan Dan Yang Ketiga Adalah Kedamaianan Kedamaian Dan Pastinya Nomor Keempat Adalah Kita Benar-benar Produktivitas Benar-benar Kita Produktif Bahwa Kita Memiliki Sebuah Etos Bahwa Kita Memiliki Sebuah Misi Untuk Bagaimana Memakmurkan Meramaikan Mengisi Dunia Ini Adalah Dengan Dinamika Kehidupan Tentunya Dengan Sesuai Dengan Passion Yang Masih-masih Sahabat Yang Dimulikan Allah Ada Pesan Yang Ketiga Daripada Hikmah Maulid Ini Adalah Kita Diberikan Kesempatan Oleh Allah Bahwa Untuk Senantiasa Berintropeksi Bahwa Ternyata Di dalam diri kita Ini Ada Sebuah Energi Yang Besar Bahwa Dalam diri kita Ini Ada Sebuah Energi Yang Masih Tertutup Yang Terkadang Energi Yang Tertutup Ini Adalah Jarang Kita Gali Sementara Kita Sering Melihat Keluar Sementara Kita Sering Memandang Terhadap Energi Dari Luar Senantiasa Kita Memandang Ada Sebuah Kekuatan Besar Dari Luar Tapi Kita Jarang Untuk Memahami Menggali Dan Menyadari Bahwa Dalam diri manusia Ada Sebuah Energi Yang Besar Bahwa Dalam diri manusia Ada Namanya The Big Obscret Ada Sebuah Rahsia Yang Besar Rahsia Itu Tidak Lain Adalah Bahwa Kita Memiliki Sebuah Passion Bahwa Kita Memiliki Sebuah Kesempatan Yang Besar Dan Kita Ini Adalah Benar Memiliki Sebuah Kelebihan Yang Telah Allah Kasih Kepada Manusia Yang Manusia Itu Harus Mengingatkan Nah Dengan Tiga Hikmah Ini Kami Yakin Bahwa Yang Pertama Anda Memahami Kelahiran Muhammad Sallallahu Wala Wasallam Itu Adalah Sebuah Momentum Besar Untuk Berintropeksi Terhadap Diri Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Adalah Sebuah Momentum Yang Besar Bagaimana Kita Senantiasa Dibar Momen Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Adalah Sebuah Momen Yang Besar Bahwa Diri Kita Ini Bukan Yang Harus Kita Paham Ini Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Tapi Ada Juga Dalam Diri Kita Ini Ada Dalam Diri Diri Di Dalam Diri Yang Diri Di Dalam Diri Itu Yang Sering Orang Sebut Dengan Rasul Yang Sering Orang Sebut Dengan Satria Peninggit Dan Senantiasa Orang Bila Dengan Imam Bahdi Maka Kita Akan Terpahami Dengan Baik Bahkan Pada Waktu Yang Sama Dengan Memahami Demikian Setiap Fenomena Fenomena Yang Lain Sebuat Ismi Yang Lain Seperti Yang Yang Terjadi Pada Hari Ini Ada Sebuah Isma Ada Sebuah Gerakan Walaupun Secara Silent Bahwa Kiamat Telah Dekat Bahwa Dajjal Akan Datang Bahwa Ya Juz Majuz Akan Datang Semua Informasi Informasi Yang Kita Sendiri Membuat Takut Yang Sendiri Kita Senantiasa Membuat Cemas Dan Pasti Dengan Informasi Itu Kita Senantiasa Tidak Pernah Merasakan Sebuah Kedamaian Yang Ada Adalah Kegelisahan Ketakutan Dan Pastinya Adalah Sebuah Kecemasan Yang Terbesar Sehingga Kita Terkungkung Dengan Energi Yang Dengatin Sahabat Yang Demulikan Allah Demikian Pesan Dan Hikmat Terbesar Daripada Momen Kelihara Nabi Muhammad S.A.W. Kami Senantiasa Mendoakan Anda Semua Ini Bisa Ribon Anda Ini Diberikan Sebuah Anugerah Yang Besar Sebuah Kesempatan Yang Besar Anda Bisa Meliharkan Delegasi Daripada Diri Anda Dan Pastinya Terakhir Kami Senantiasa Mendoakan Sekali lagi Anda Dilimpahkan Rezeki Dan Anda Senantiasa Sehat Walafiat Kami Mengucapkan Terima kasih Kepada Para Sahabat Dimana Saja Berada Yang Senantiasa Bersahabat Dengan Kami Dan Anda Senantiasa Men-support Kami Ini Baik Melulis Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh